Sementara itu pemirsa semakin dekatnya waktu pencoblosan Pilkada Serentak 2018 Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia meminta kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam mengawasi aktivitas kampanye pasangan calon kepala daerah yang tengah berkontestasi di ajang Pilkada Serentak 2018 pada masa mendekati pencoblosan pelanggaran diindikasikan akan semakin marak dilakukan tim pemenangan maupun pendukung dari masing-masing paslon Semakin dekatnya waktu pencoblosan Pilkada Serentak yaitu 27 Juni 2018 Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia meminta masyarakat lebih berperan aktif dalam mengawasi aktivitas kampanye pasangan calon kepala daerah yang tengah berkontestasi di ajang Pilkada Serentak 2018 Mendekati masa pencoblosan, Bawaslu mencium indikasi pelanggaran akan semakin marak dilakukan baik oleh tim pemenangan, pendukung, maupun simpatisan masing-masing pasangan Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edwards Siregar usai membuka kegiatan sosialisasi partisipatif pemuda-pemudi lintas agama yang digelar Bawaslu Jabar di kota Bandung Fritz mengatakan biasanya puncak pelanggaran akan terjadi dua pekan sebelum hari tenang Jika menemukan pelanggaran, masyarakat diharapkan segera melaporkannya ke Bawaslu atau medsos terkait yang telah bekerjasama dengan Bawaslu Dua pelanggaran tersebut itu seringkali terjadi pada hari kampanye dan hari pemungutan suara Nah, kampanye sekarang bukan lagi sekedar lewat melalui kampanye di rapat-rapat terbuka lebih banyak di rapat terbatas dan juga di kampanye di media sosial Kami meminta kepada para adik-adik, para pemuda-pemuda nasiman dalam hal pengawasan partisipatif misalnya untuk memberikan pesan-pesan yang positif untuk menjaga suhu politik yang ada di Jawa Barat Yang kedua, meningkatkan literasi media sosial bagi teman-teman, bagi para pemuda-pemuda nasiman untuk apabila misalnya kalau Anda nemu sebuah post di Facebook, Instagram, ataupun Twitter berani untuk melaporkan misalnya untuk report bahwa ini sebuah post yang in-appropriate Sementara itu, untuk mengantisipasi pelanggaran terutama di media sosial Bawaslu telah bekerjasama dengan seluruh media sosial seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook Bawaslu pun diberi akses untuk menghapus berita-berita yang menyebar kebencian, menghina, atau hoax Iwana Kurniawan, Bandung TV